Baiklah, selamat sore dokter dan teman-teman. Pada hari ini saya akan membahas tentang kistik endometritis kucing persia oleh saya, Eka Wahyuni, NIMB9404211004. Kucing merupakan hewan yang rentan terhadap beberapa penyakit. Kucing dapat terserang penyakit pada sistem urogenital. Beberapa penyakit yang terjadi pada sistem urogenital yaitu ada kistik endometritis, kisum, kanker cervix, dan biometra. Kistik endometritis ini disebabkan oleh gangguan hormonal dan perubahan kadar reseptor hormon steroid endometrium. Secara histologi, pada kasus tersebut endometrium menunjukkan adanya pembesaran kelenjar dan kistik. Jika bakteri berhasil menginvasi uterus, maka akan bertemang menjadi endometritis dan biometra. Untuk gejala klinis dari histik endometritis ini yaitu adanya leleran putih kental yang meleleh keluar dari vulva dan bau. Kemudian sering menjelatif, kucingnya sering menjelatif vulvanya. Kemudian perut nyeri saat ditekan. Kemudian napsu makan menurun. Diagnosnya yaitu dilakukan pemeriksaan fisik. Pada urogenital kucing terperiksa yaitu terlihatnya adanya leleran putih kental dan tidak berbau dari vulva. Kondisi umum kucing itu terlihat normal. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah. Dari hasil hematologinya dapat dilihat pada tabel itu adanya peningkatan eosinofil yang tinggi. Yang artinya itu kucing mengalami eosinofilia. Hal ini terjadi akibat adanya infestasi parasir. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi yaitu USG terhadap uterus. Yang memungkinkan pemeriksaan USG ini untuk mendeteksi adanya cairan dalam uterus dan kelainan pada ovarium. Diagnosa dengan menggunakan USG dipengaruhi oleh alat dan ketampilan pemeriksa dalam menginterpretasi. Pada pemeriksaan USG, hewan dipengaruhi oleh alat dan kelainan secara dorsal rekumensi. Kemudian diperoleh gambaran yaitu terlihat pada gambar dua itu adanya cairan unechoic dan penebalan hiper-echoic pada uterus. Dengan menggunakan prop arah transversal. Kemudian adanya akumulasi cairan dalam uterus. Tetapi tidak selalu karena pionetra. Bisa juga disebabkan oleh hematometra. Kemudian isolasi bakteri dan pemeriksaan histopatologi itu diperlukan untuk diagnosa selanjutnya. Untuk penanganan yang dilakukan yaitu melakukan dua cara. Yaitu pertama ada terapi hormon dan adanya melakukan ovario-histerotomi. Terapi hormon ini dapat dilakukan dengan cara pemberian prostaglandin F2-alpha. Prostaglandin F2-alpha ini menyebabkan kontraksi neumetrium dan relaksasi dari saluran sersik. Yang mengarah ke pengeluaran ekskurat dari lumen uterus. Keberhasilan pengobatan ini ditandai dengan berkurang diameter dari uterus. Kemudian bisa juga dilakukan ovario-histerotomi. Berikut sumber yang saya gunakan. Pertanyaan-pertanyaan buat Eka. Oh, Cak. Gimana, Cak? Kira-kira-kira kan tadi diagnosisnya selain OSG. Mungkin secara langsung seperti itu pada melalui vagina seperti itu apakah memungkinkan? Eka, itu saja sih pertanyaannya. Bisa ditangkap, Pak Eka. Aku kok mendengarnya. Moga-moga. Atau yang lain gimana? Suaranya Oca, kedengeran pertanyaannya, Eka. Putus-putus, dong. Putus-putus. Tapi Eka bisa tertangkap, nggak pertanyaannya Oca? Halo, Eka dan Oca. Ini namanya. Halo, Eka. Bisa ditangkap, Pak? Maaf, dok. Tadi sinyalnya hilang. Bisa diulang lagi. Silahkan, Oca. Oca. Iya, dok. Jadi yang ingin saya tanyakan kan tadi teknik diagnosinya perupaan kepercitaan menggunakan USG. Kira-kira kan kalau misalnya pada hewan sapi seperti itu ada metric check gitu kan untuk deteksi pada utarisnya. Kira-kira ada alat deteksi seperti itu pada untuk hewan kuncinya. Untuk vista endometrium tadi. Silahkan, Eka. Ada nggak cara lain selain USG? Tadi yang Oca bilang ada metric check ya. Sebenarnya untuk alat metric check ini sendiri kan prinsipnya itu dia untuk menentukan apakah ada leleran di bagian uterus. sehingga alatnya itu kan dimasukkan ke dalam uterus kemudian dikeluarkan. Nah, di sini kita tidak menggunakan metric check karena lelerannya sendiri sudah berada di luar. Jadi untuk alat metric check-nya ini sendiri tidak digunakan dalam kasus ini. Eka, metric check itu nggak ngambil dari uterus Eka. Eka, koreks ini. Nanti bisa salah yang mau mendengarkan acara ini. Metric check itu tidak mengambil pus dari uterus. Ya, tapi yang di dalam vagina saja. Karena sapi kan sudah nutup. Kapan metric check dilakukan di Sabdi? Berapa hari? Oca, berapa hari Oca? Eh, Oca. Eka, metric check itu dilakukan hari keberapa? Kau spartum, kalau di Sabdi, Eka. Halo, Eka. Kau kedengeran nggak, Eka? Iya, dok. Hari keberapa metric dilakukan pada sapi? Pospartum. Berapa, Eka? Atau yang lain tahu? Silahkan. Sepuluh, dokter. Sepuluh. Pada hari ke-sepuluh. Hari ke-sepuluh. Pospartum. Bapak yang lain? Yang lain? Yang saya ingat setelah metric check itu dilakukan setelah lohiat terakhir, dok. Jadi setelah lohiat terakhir sekitar 10-12 hari. Yang lain? Tidak tahu? Berapa? Dabal-dabal you? Mungkin hari ke-14. Aisyah? Masandi? Kalau saya tahunya sama seperti Tigris, dokter. Jadi setelah lohiat berakhir atau sekitar 10-12 hari postpartus. Law danissements terakhir. Dan-mungkin. Dan, teres. Kalau Kentucky, Ferhat, hicitaran,